hai oke teman-teman disini saya akan mereview atau mengunboxing ya ini adalah gerinda Hai ya Kim power tool ini disini ada spesifikasinya kalian bisa lihat nah disini harganya murah banget ya cuman 160 ya saya beli di online dan ini barangnya sudah sampai kita buka dulu ya kita bisa cek dalamnya seperti ini kira-kira dalamnya Hai Nen ini ada gagangnya Anda buat pemegang gerindranya Hai dan kemudian gerindranya seperti ini ya kira-kira teman-teman bisa lihat kondisinya seperti ini dengan harga 160 udah for it lah udah lumayan ya nah ini kira-kira ini mereknya disini ada tertera mereknya kira-kira seperti ini ya perwujudannya dan ini terbuat dari besi ya penutupnya dan juga si covernya nah ini kita kira-kira seperti ini ini nih nih ada berapa nih ya kita bisa lihat ada empat disini tiga yang buat pemotongnya yang ini nih yang ini kira-kira ini gerindra ya ini gerindra buat ngegrinding buat menghaluskan gitu ya Nah kira-kira seperti ini kita coba pasang buat dudukannya kira-kira seperti ini kita akan coba memasangnya nah ini adalah itunya ya kuncinya kunci buat melonggarin sama buat melepaskan nah ini adalah penutupnya penutupnya biar panceng kita akan coba satu kira-kira seperti ini kita tutup Aduh Aduh kita pasang kemudian kita tutup ya tutup sudah tutup nah kita bisa kencangin dulu kita bisa kencangin kemudian disini ada suatu besi ya besi ini besi buat corcoran itu kita akan coba di sini apakah kuat buat memotong apa enggak kita coba ya enak seperti nama juga baru ya pasti enaklah kita akan coba potong kita akan coba potong kita akan coba potong nah kira-kira seperti ini ya hasilnya kalian bisa lihat sendiri untuk hasilnya lumayan bagus sih dengan harga yang cukup murah ya nah ini disini saya sudah menyiapkan besi aluminium ya kita akan coba buat besi aluminium coba ini ada garisnya ini sudah saya pakai untuk beberapa kali motong ya dan lumayanlah agak awet masih enak sih udah dipakai beberapa kali juga seperti ini ya nah ini terpotong kita halusin gimana hasilnya cukup bagus ya lumayan kita akan mencoba satu lagi ini ada papan dada paku nah disini kita akan mengerindanya coba nah terpotong dan hasilnya seperti ini lumayan ya bagus ya oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kalau ada kesalahan atau ada tambahan silahkan komen dan terima kasih kita akan menarik